Hai kebetulan sekarang sudah jam 2 lewat jam 2 malam lewat jadi saatnya kita beraksi menyerpis di sebelah saya ada speaker aktif yang akan kita service dan saya bagi tutorialnya jadi tema kita malam ini kebetulan malam Jumat temanya judulnya service horror service horror jam 2 malam ah berisik Oke teman-teman ini speaker sorry kita ngomongnya kecil-kecil sedikit karena sekarang sudah jam setengah 2 oh jam 2 jam 2 malam ya teman-teman tadi rencananya kita mau buat video ya banting membanting seperti itu biasanya tapi karena sudah tengah malam jadi kita diam-diam saja ya ini saya berbagi tips trik memperbaiki speaker aktif paling mudah sekali langsung saja disimak jangan lupa tekan tombol subscribe ya yang ada tanda seperti ini ya jadi masalah speaker ini tidak perlu kita terang-terangannya karena ini cuma informasi aja masalah pada speaker ini cuma tidak ada arus yang masuk sama sekali jadi tombol powernya tidak ada LED indikator yang menyala untuk langkahnya kita harus melepas baut yang ada di di bagiannya ini nah di belakang speaker aktif ini kita lepas dulu baut-baut yang ada jadi kali ini kita dapat orderan servisan yang paling gampang dan mungkin saja tidak ada yang tahu apa itu penyebabnya jadi jangan salah jangan salah memprediksi dulu ya teman-teman ini komponennya kelihatan dan ini cuma tidak ada arus yang masuk arus yang masuk ya arus listriknya masuk jadi kita harus mengecek dulu push atau sekering jika baik-baik saja kita ngecek bagian teretnya traponya apakah mengeluarkan arus arus yang keluar apakah tidak ada arus yang keluar jika tidak ada arus yang keluar kita cek kabel kabel AC utamanya ini kita cek kalau ini ada yang bermasalah berarti kita harus mengganti kabelnya seperti ini sebelum kita mengganti kabelnya kita pakai cara manual dulu kita masukkan kepala kita kita cium apakah ada bau-bau khas kalau ada komponen yang terbakar jika tidak ada berarti real cuma ada bagian arus masuk yang putus entahkah itu bagian primer trapo ataupun sekunder trapo apakah itu bagian output input atau input trapo jadi setelah saya cek cek ternyata ternyata di bagian kabel input trapo AC 220 itu ada yang kropos tapi kita jangan sampai disitu dulu mengingat dari usia speaker ini dengan kabel sebesar ini bisa kropos kita jangan cuma langsung mengganti ini aja dan menganggap ampli ini bagus kita harus mengecek kabel-kabel yang lain misalnya kita mendapatkan pelanggan yang mungkin saja di daerah persisir kabel-kabel komponen yang ada disini bisa saja kropos atau remuk ya bagian dalamannya atau kuningan di dalamnya itu bisa remuk jadi gitu ya tips triknya untuk menyerapi speaker yang kita merasa mungkin tidak ada yang yang fatal yang rusak tapi tidak ada arus yang masuk jadi kita cek dulu kabelnya menggunakan apometer kemudian kalau ada yang putus berarti kita harus menggantinya jadi kesimpulannya speaker aktif ini cuma merusak di bagian kabelnya bukan bagian komponen PCB nya ya